Itu tidak seberapa Dibandingkan dengan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi berjuang dari satu tempat ke tempat yang lain Nabi tidak disambut dengan ucapan kebaik Nabi tidak disambut dengan makanan yang enak Nabi tidak disambut dengan kalimat-kalimat yang indah Nabi berda'wah dari satu tempat ke tempat yang lain Nabi disambut dengan apa? Dengan cacimaki Nabi disambut dengan permusuhan Nabi bahkan selalu diancam Tapi apakah Nabi membalas itu semuanya? Tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah membalas perlakuan kotor orang lain Dengan perlakuan yang sama Bahkan ketika Nabi dikhina Nabi malah mendoakannya Bahkan ketika Nabi diancam Nabi tidak membalas mereka Ketika Nabi datang berda'wah ke satu daerah yang bernama Taif Nabi disambut dengan apa? Disambut dengan lemparan batu Sampai salah satu gigi Nabi itu pecah Datang Malaikat Jibril ya Muhammad Wahai Muhammad Ini penduduk taif ini Kamu datang dan kamu sampaikan Islam dengan baik Kamu ajak mereka kepada jalan Allah dengan cara yang baik Tapi malah mereka memusuhimu ya Muhammad Mereka melemparimu ya Muhammad Bahkan mereka mengancamu ya Muhammad Maukah aku memberikan pertolongan kepadamu ya Muhammad Apa ya Jibril Seandainya engkau mau Maka seluruh penduduk taif Akan aku lempari dengan gunung taif ini Apakah Nabi mengatakan iya? Tidak Jangan ya Jibril Mereka itu tidak tahu Mereka yang memusuhiku Karena tidak tahu bagaimana indahnya ajaran Islam Mereka yang mencaciku Karena mereka tidak faham Mereka yang mengancamku Mereka tidak faham Bagaimana rasa kasih sayang diantar sesama Biar saya doakan mereka ya Jibril Allahumma hdi qawmi Fa innahum la ya'alamun Ya Allah Berikanlah hidayah kepada umatku Kepada qawmku Sesungguhnya mereka tidak mengetahui tentang Islam ya Allah Ini marilah Kita belajar Bagaimana ahlak Nabi SAW Dalam kehidupan kita sehari-hari Untuk saling hidup berdampingan Bahkan Ketika berkaitan tentang hidup bertetangga Tetangga ini mesti kita jaga Siapa saja tetangga kita Baik itu orang yang beriman kepada Allah Bahkan orang lain yang tidak beriman kepada Allah Sekalipun Sikap kita harus kita jaga Terima kasih telah menonton!